Intro Video kali ini akan mengangkat cerita cara seorang kolonel TNI dalam mengorek pengakuan dari para tokoh pelaku G30 SPKI Salah satunya mengoreksi pemberi perintah pembunuhan para jeneral Caranya pemeriksaannya unik, tidak dengan gebrak meja apalagi dengan kekerasan fisik Tapi dia memeriksa para tokoh pelaku G30 SPKI dengan pendekatan humanis Mengajak ngobrol ringan, sambil mengobrol juga makan camilan atau makanan Lewat cara itu, dia berhasil mengorek info-info penting yang secara tak sadar diungkapkan oleh pelaku G30 SPKI yang diajaknya mengobrol Siapa kolonel TNI yang memeriksa para pelaku G30 SPKI dengan cara unik ini? Dia bernama Sugondo Kolonel Sugondo adalah salah satu perwira yang merupakan bagian dari tim pemeriksa pusat, Teperpu Sebuah tim yang dibentuk khusus pangkop kantip Maijen Soeharto untuk memeriksa para pelaku G30 SPKI Dan orang-orang yang dicurigai juga terlibat dalam peristiwa perdara itu Dua tokoh penting G30 SPKI yang pernah diperiksa kolonel Sugondo adalah Syam Kamaruzaman Ketua Biro Khusus PKI dan Sudisman Sekjen PKI yang kemudian jadi pengganti DN Aidit Setelah ketua PKI itu menghilang lalu tewas di Boyolali Syam Kamaruzaman adalah orang yang memberi perintah para jenderal diculik dalam keadaan hidup atau mati Syam pula yang memberi perintah agar tiga jenderal yang berhasil diculik dalam keadaan hidup dibunuh Menurut kolonel Sugondo, seperti dikutip Aco Manafe dalam buku Teperpu mengungkap pengkhianatan PKI pada tahun 1965 dan proses hukum bagi para pelakunya Selama memeriksa Syam Kamaruzaman Ia akhirnya tahu karakter dari ketua Biro Khusus PKI itu Kata dia, Syam Kamaruzaman itu orangnya pendiam Karena itu, Syam Kamaruzaman kata kolonel Sugondo memang cocok dijadikan kepala Biro Khusus Syam agak tertutup Percakapan dengan Syam itu sendiri menurut kolonel Sugondo dilakukan kadang-kadang di ruang kerja Atau kamar komandan, kadang-kadang juga di selnya, tergantung situasinya kata kolonel Sugondo Atau di kantor Sugondo sendiri di jalan Merdeka Barat Kadang-kadang percakapan dengan Syam juga kata kolonel Sugondo terjadi di atas boncengan sepeda motor Jadi suasananya benar-benar rileks Kadang-kadang kalau Syam lagi tidak senang Ia sulit Dari tampangnya sudah kelihatan Misalnya kalau dipanggil Lama sekali baru dia datang Mungkin dia baru dikerasi oleh pemeriksa sebelum saya Saya kan tidak tahu Kita harus tahu Kapan dia mau Dan kapan dia tidak mau diajak ngomong Maka itu Tidak semua pemeriksaan gampang Tutur kolonel Sugondo Masih menurut kolonel Sugondo Memang ada pemeriksa yang main bentak Kadang-kadang anggota tim pemeriksa terutama yang muda-muda itu memang bersikap keras Mungkin karena jengkel Para tahanan yang diperiksa itu sendiri ada yang bilang Pemeriksa itu ada yang tidak tahu persoalan Tapi soknya bukan main Apalagi jika pemeriksaan dipaksakan Soalnya Kalau seorang pemeriksa berhasil mengungkapkan sesuatu Apalagi sesuatu yang baru Maka dengan sendirinya reputasinya sebagai pemeriksa dan pejabat Naik Nah yang disebut sesuatu yang baru itu Entah trik atau dibuat-buat Kadang-kadang kita juga tidak mengerti Saya juga sering bertanya-tanya tentang hasil pemeriksaan kolega saya sendiri Tutur kolonel Sugondo Dari beberapa kali dia mengobrol dengan Syam Akhirnya ia bisa mengorek kenapa Syam itu banyak membocorkan rahasia gerakan 30 September saat diperiksa Rupanya Syam marah dituduh oleh orang-orang PKI sebagai biang kegagalan G30S Syam merasa kegagalan G30S PKI itu seluruhnya dibebankan kepada dia Maka Syam marah dan menganggap orang-orang PKI itu mau cuci tangan Kata kolonel Sugondo Menurut pengakuan Syam Setelah G30S PKI gagal Syam melapor kepada Sudisman Karena dalam keadaan darurat Aidit memilih terbang ke Jawa Tengah Maka itu Sudisman Yang bertanggung jawab atas kepemimpinan PKI sehari-hari Nah, saat melapor ke Sudisman itu Sudisman menilai G30S gagal Karena kegagalan Biro Khusus Dalam pertemuan dengan Sudisman itu Syam yang dipersalahkan Nah, dia marah Syam menganggap ini kegagalan partai Artinya kegagalan DN Aidit Bukan kegagalan Biro Khusus Kata kolonel Sugondo Akhirnya, kata kolonel Sugondo Biro Khusus PKI itu dibubarkan Tetapi ada instruksi Supaya bekas para anggota Biro Khusus Masih saja berusaha memperdayainya Misalnya, ketika kolonel Sugondo Menanyakan kepada Syam Mengapa kolonel Latif bisa ditempatkan di Jakarta Lalu dia jawab Latif itu kan orangnya Pranoto Ternyata, menurut pemeriksa ini Syam kecewa terhadap Pranoto Yang tidak mengambil inisiatif apa-apa Ketika dia ditunjuk Bung Karno Sebagai pejabat Menteri Panglima Angkatan Darat untuk menggantikan Almarhum Jenderal Ahmad Yani Diberi peranan Kok Pranoto itu diam saja Kolonel Sugondo juga mengungkapkan Bahwa toko PKI yang paling pintar adalah Sudisman Sebelum memeriksa Tentu kita membaca dulu riwayat hidup tahanan Termasuk hasil psikotestnya dia Apa kelemahan dan kekuatan dia? Kata Sugondo Sugondo masih ingat Pengalamannya saat pertama kali Memeriksa Sudisman Kata dia Selama satu jam Tiga perempat jamnya Digunakan Sudisman untuk melakukan indoktrinasi Propaganda dan provokasi komunis terhadap Sugondo Masih kata Sugondo Selain memberikan indoktrinasi tentang komunisme Sudisman juga menyampaikan provokasi-provokasi Tentang musuh-musuhnya Musuh-musuh PKI yang disebut Sudisman itu Terutama adalah Jenderal Nasution dan Jenderal Suharto Maka saya harus bersabar mendengarkan Setelah itu baru giliran saya bertanya Kata Kolonel Sugondo Lagi pula ada Kata Sugondo semacam perjanjian Antara ketua pelaksana harian TPR Pubrik Jen Tahir dan Sudisman Bahwa kalau perkara Sudisman Sudah diputuskan oleh Mahkamah Militer Luar biasa Maka dia tidak mau lagi diperiksa Jadi sulit untuk mengajaknya bicara pada kali yang pertama Maka itu Ketika dia pertama kali memeriksa Sudisman Ia bawa sebuah majalah Newsweek Silakan baca ini Ujar Kolonel Sugondo Waktu itu Sugondo memperlihatkan sebuah artikel Yang mengupas masalah kaum komunis di Indonesia Antara lain bahwa pemimpin-pemimpin PKI Tidak mau bersatu Setelah baca itu keluar juga reaksi Sudisman yang ketus Mula-mula dia bilang Itu tidak betul Karena penasaran dan tersinggung Dia lalu bilang tidaklah benar apa yang ditulis oleh majalah Newsweek Kalau saya periksa tahanan lain Saya bawakan makanan Kata Kolonel Sugondo Tetapi kalau Sudisman Kata Sugondo Jangan bawakan dia makanan Dia itu pemimpin Jadi setiap kali datang Ia membawakan bahan bacaan berupa buku dan majalah Buat Sudisman Yang berisi informasi tentang perkembangan yang terjadi Karena itu Sudisman yang sudah tidak mau lagi diperiksa Bisa diajak ngomong-ngomong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!